Halo semuanya, hari ini saya akan memasak gulai cumi jengkol. Oke, ini bahan yang pertama, jengkol yang sudah dipotong-potong. Bahan selanjutnya adalah cumi segar. Boleh dibuang kulitnya atau tidak juga tidak apa-apa. Kita bikin seperti ini. Ini adalah bumbu yang akan kita gunakan. Ada bawang putih, bawang merah, bawang putihnya agak banyak, tidak apa-apa. Terus ada lengkuas, jahe merah, asam kandis, bunga lawang, pala, kemiri, dan kapulaga. Nanti bahan-bahan ini dihaluskan, kecuali asam kandis. Asam kandis nanti dimasukkan langsung ke dalam kuahnya. Untuk bunga lawang, pala, kapulaga, kalau tidak mau dihaluskan tidak apa-apa. Langsung ditumis saja tidak apa-apa. Soalnya kan ini agak keras ya, untuk ketiga bahan ini. Terus ada lagi bahan yang lain, bumbu yang lain yaitu Lada bubu, kunyit bubu, dan ketumbar nanti dihaluskan juga. Bumbu halusnya sudah jadi. Cabai sesuai selera. Dan kita masak. Tumis bumbu halus. Bumbu yang keras tadi kita tumis juga. Masukkan cumi. Wahoo, mantar aku is. Masukkan cabai. Santan. Wuhuu, jadi. Eh, belum. Pakai daun salam ya, guys. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalau sudah mendidih, kita masukkan jengkol. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tambahkan gula Garam Atau kaldu Sesuai selera Kalau kuahnya sudah semakin merah Dan minyaknya sudah naik Berarti sudah matang Jadi apinya kita kecilkan Taraaa Sudah jadi Guys Kalian wajib banget coba Resipnya di rumah Soalnya rasanya enak banget Mantap pokoknya Iya kan Kayak ini Oke Sekian untuk video kita hari ini Sampai jumpa di video kita selanjutnya Jangan lupa comment Like Subscribe Dan share ke seluruh social media kalian Terima kasih sudah menonton Dadah Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.